Halo teman-teman, kembali lagi di Vlogronomansia. Hari ini aku lagi ada di Haneda Airport, Terminal 1 Domestik. Dan kita akan terbang dengan gel first class dari Tokyo menuju ke Osaka. Let's go, kita cek in dulu. BTW semalam aku nginep di hotel, namanya First Cabin. Nggak tahu sih itu hotel apa hostel sih ya, tapi antara hotel kapsul sama compact hotel gitu. Intinya nggak bisa dikunci sih kayak hostel, tapi ada ruangannya kecil. Ya gitu deh, aneh. Tapi enak lumayan. Sebenarnya nggak perlu check-in sih ya. Dari gel sendiri udah dikasih kayak boarding pas gitu langsung udah otomatis check-in. Cuma karena aku ada bagasi jadi aku harus ke counter check-in. Selamat datang. Osaka ya? Ya, Osaka. Terima kasih. Is this chicken bagage? Ya. Just one bagage? Just one bagage, ya. Nah, teman-teman ini di Haneda Lounge di Domestic Terminal 1. Ini Ejjal. Ini lounge-nya lumayan luas, ya. Ada view upfront buat spotting, terus makanannya nggak terlalu banyak. Sebenarnya cuma ada koasong, roti ini, sama onigiri. Sama ada pilihan minuman, biar yang aneh-aneh pagi-pagi itu. Tapi ada mesin kopi sama tomato jus. Tapi jus tomat doang, ya. kopinya enak, tomatonya. Siapa sih yang suka jus tomat? Itu di depan ada kayak pohon pinus gitu. Yang kayak bonsai, tapi pinus. Terusannya pine, ini E-nya tiga. Kayak apa gitu ya E-nya tiga. 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 Nambah kopi ini, kita seperti ini liat. By the way, ini di Haneda Domestik, Jepang Domestik, sama seperti di Australia. Dari mulai check-in sampai boarding itu tidak ada periksa identitas, jadi seperti naik bis saja. Sama sekali tidak, tinggal bawa barcode yang dari check-in saja. Emang gitu kali ya, kalau domestik ya harus ya. Jepang kalau packaging cakep-cakep banget ya, oleh-oleh gitu. Nah teman-teman, pelai kita hari ini JL-103 dari Tokyo ke Osaka dengan pesawat ini, Boeing 767-300 dengan registrasi JA-612J. Ini yang unik ya, Jepang itu waktu kita landing, itu kopernya udah dibiarkan gitu cuy, kayak rapi gitu. Terus ini pesawatnya registrasi ini JA-602, ini JA-612, ini JA-6, pokoknya kayak berurutan gitu. Aduh, emangnya Jepang itu rapi, estetik, sama sopan-sopan banget. Tahu nggak saya tadi, sekuriti sopan banget, sekuriti apa, absek. Biasanya kan, galak gitu. Sebenarnya ada beberapa jadis pesawat yang domestik ya, first class-nya. Ada yang A350, ada yang 737, ada yang 767. Aku tuh justru milih yang 767 karena pengen cobain yang lama ya, sebelum punah. Dan kayaknya sih kalo diliat di foto, yang 767 tuh lebih mefah. Kalo yang A350 hitam-hitam semua. Oke, bentar lagi boarding nih, 715. Naik Sinkansen di Jepang memang praktis, apalagi kalo kamu sudah punya GR Pass. Namun, kalo kamu traveling on budget, naik pesawat untuk pindah-pindah kota di Jepang ternyata lebih murah lho. Gak hanya pesawat low cost, bahkan pesawat full service seperti Japan Airlines, ataupun onlypun Airways, masih tetap lebih murah daripada Sinkansen untuk rute yang sama. Tentunya naik pesawat juga lebih praktis kalo kamu bepergian ke kota yang jauh, seperti Sapporo ataupun Fukuoka. Mau ke Jepang, Bali, atau kemanapun, aku selalu percayain beli tiket pesawatnya di tiket.com. Karena beneran murah, beneran mudah. Kalo nggak percaya, buktiin sendiri dan pakai kode promo aku ini ya. Dapetin juga diskon hingga 300 ribu rupiah, dan diskon spesial untuk pengguna baru. Kamu bisa memasukkan kode promonya di halaman saat akan melakukan pembayarannya. Gak perlu khawatir kalo kamu batal terbang, ada jaminan uang kembali 100% untuk penerbangan domestik. Untuk syarat dan ketentuan lengkap, kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Beli tiket pesawat murah di tiket.com. Btw kalo di Haneda, Terminal 1 itu untuk JAL. Terminal 2 untuk ANO. Kalo Terminal 3 itu yang di ujung sana itu buat Internasional. Kayak agak gede itu. Itu tempat spotting itu di atas. Yang dibawah tulisan Tokyo International Airport. By the way ini aku dapat harganya yang promo ya. 2 jutaan kalo nggak salah 2,4 atau 2,5 gitu ya. Kalo nggak salah kalo harga full itu 4,5. Nah cuman temen-temen kalo misalkan beli ekonomi. Itu ada cara untuk upgrade ke first class itu di pas check-in. Kalo nggak salah cuma bayar berapa ya? 9.000 yen kalo nggak salah ya? 70 dolar gitu ya. Dan bisa upgrade ke first class kalo kosong. Kalo nggak salah harga ekonomi itu 1, ya? Atau sejuta gitu ya? 1, berapa gitu ya? Terus tambahin 700 ribu. Jadinya bisa first class sih. Jadi cuma bayar 2 juta. 2 juta kurang lah 1 koma. Atau siap save 1 jam. Bagus, kawan takul. Bagus badan. Ding dong. Teka aja. Tongku bumbudu. Nah dia. Dia susok. Kom, katakul. Seja付 www.sara-sejus-seki. selamat menikmati 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 oke kita sudah take off tadi aku sepiket telah sekitar 5 menit dan ini take off langsung lihat gunung Fuji cuy sayang berawan sih ini ini menu nya ada mushroom plant terus ada salad dengan parian natif vegetable sorry terus ini ada greek yogurt Sama ada buah cuy, wah ini buahnya yang mahal nih Kita gak makan main korset soalnya babi cuy, jadi aku cuy bukan ratatizer seperti seru Masa pembelan ini kayak cawan musuh cuy ini jadi putih telur Hmm, asem Tambahin jagur Jagurnya pake buah apa nih? Kayaknya sih peach Eh bukan, mana namanya tadi Jeruk ini, oh peach Ini kulit jeruknya gitu Ini buahnya cuy ini Ini buahnya cuy ini Manis banget Ini masket grab asli kali Hehehe 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 Enak cuy Di frankur, campur ke buah macam-macam, ini selalu 5 buah Hmm, rasnya deep sana Asam, manis, kecut Sitrusi Wine Tapi ini jus Dan ini natural manis Ini ada kotresnya dan bisa recline Ya lumayan Lumayan cuy Terima kasih Hai baru minta susu biar gak terlalu panas udah mau landing aja udah mau jahe 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih harusnya pilihannya ada dua gitu ya nyalan jaman satu so ya kita spotting dulu kali ya nanti di Osaka Itami kursinya gaming cuy ini di Jepang hampir tiap airport punya tempat spotting gini cuy observe fashion deck jadi iri gak sih? nah sementara aku gak iri itu sih sementara aku gak iri itu sih kalo Jepang ya sementara kita iri tuh langitnya biru udaranya lumayan bersih terus airnya bisa diminum air karadi cuy irinya begitu-begitu sih yang kebutuhan dasar aduh ya semoga nanti negara kita juga bisa kayak gini ya dan ya sekian dulu video ini terima kasih buat teman-teman yang nonton jangan lupa comment, like, and subscribe dan sampai bertemu di video berikutnya silau cuy spotting yuk selamat menikmati 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 selamat menikmati